Hewan Insekta atau Serangga Insekta atau Serangga merupakan kelompok utama dari hewan beruas atau artropoda yang memiliki 6 kaki. Bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Serangga juga memiliki mata majemuk, 3 pasang kaki yang terhubung ke dada, dan sepasang antena. Semua jenis serangga bereproduksi dengan bertelur atau ovipar. Kupu-kupu adalah kelompok serangga bersayap yang memiliki warna sangat indah. Sebagai jenis Insekta, makanan kupu-kupu tidak jauh berbeda dengan serangga yang lain. Binatang ini umumnya mengkonsumsi serbuk sari atau nektar bunga serta getah pohon. Selain itu terkadang juga memakan kotoran burung, garam, keringat, serta buah yang sudah membusuk. Serangga ini aktif saat siang hari. Di balik indahnya sayap kupu-kupu, ada proses kupu-kupu berkembang dari bentuk yang tidak menarik. Proses perubahan ini disebut sebagai metamorfosis kupu-kupu. Lebah Lebah adalah binatang bersayap yang dapat menghasilkan madu. Lebah merupakan serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Sebagai serangga, ia mempenyai enam kaki dan dua pasang sayap. Lebah membuat sarangnya di pohon kayu dan pada atap rumah. Sarangnya dibangun dari propolis atau perekat dari getah pohon dan diproduksi malam hari oleh kelenjar lebah betina muda, yang terdapat dalam badannya. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari. Belalang Belalang adalah serangga herbivora atau pemakan tumbuhan. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Serangga melompat ini merupakan salah satu hewan dengan lompatan terhebat di dunia. Seekor belalang, bisa melompat sejauh 20 kali ukuran tubuhnya. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Melalui proses perkawinan, belalang berkembang biak dengan cara bertelur dan bisa menghasilkan telur hingga 300 butir. Capung Capung merupakan hewan yang berpenampilan indah dan menarik. Namun, mereka sebenarnya predator ganas dengan rahang tajam dan dapat terbang mundur. Tubuh capung memiliki beberapa keunikan. Bagian kepala capung hampir semuanya merupakan mata. Penglihatan capung memiliki sudut pandang hingga hampir 360 derajat. Capung ini dapat memangsa berudu, jentik-jentik dan hewan-hewan lain yang lebih kecil dengan dibantu oleh matanya yang tajam dan kakinya yang dapat mencengkeram mangsanya. Capung memangsa dengan menyambar dan cara makan capung dengan terbang dan mengunyahnya. Jankrik Cricut Jankrik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang. Memiliki tubuh kecil silinggris, kepala hampir bulat dan kunis panjang seperti benang. Jankrik adalah omnivora, dikenal dengan suaranya yang khas, yang dihasilkan oleh jankrik jantan. Suara ini digunakan untuk menarik kedatangan betina dan mengusir kehadiran jantan lainnya. Jankrik berkembang biak, sama seperti serangga lainnya yaitu bertelur. Jankrik juga jauh lebih aktif di malam hari, dan selalu mencari makanannya di malam hari juga. Kalajengking adalah serangga yang memiliki racun pada bagian ekornya dan akan menyengat jika merasa terancam atau dalam bahaya. Hewan ini adalah hewan karnivora berkaki delapan dan tersebar di seluruh dunia. Menurut catatan ilmiah, setidaknya ada sekitar 2000 spesies kalajengking, dan pada umumnya memiliki bisa atau racun pada bagian ekornya. Ekor kalajengking berbentuk melengkung. Ciri lain dari hewan berbisa ini adalah adanya sepasang caput pencengkeram pada bagian tubuh depan. Semut Semut adalah serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur, beranggotakan ribuan semut per koloni. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga. Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!